Dua tim tangguh akan saling senggol dalam memperebutkan trofi juara Piala Eropa 2024 yang berlangsung di Jerman. Spanyol mempunyai rekor mengesankan menjelang pertandingan melawan Inggris pada final Euro 2024. Opta mencatat, timnas Spanyol dan klub-klub La Liga selalu menjadi juara tiap kali berhasil melangkah ke final Piala Dunia, Euro, Liga Champions, Liga Eropa sejak tahun 2002. Sampai saat ini, La Furia Roja sudah mengoleksi tiga Piala Eropa yang dimenangi pada tahun 1964, 2008, dan 2012. Torehan ini membuat Spanyol bersanding dengan Jerman sebagai negara tersukses di kompetisi ini. Kemenangan atas Inggris nanti akan mengantarkan Spanyol sebagai tim tersukses di Euro dengan empat titel. Satu rekor lainnya akan dimiliki Spanyol seandainya menjinakkan tiga singa. Mereka memiliki Kans menjadi tim pertama yang memenangkan tujuh pertandingan beruntun di Euro. Lebih lanjut lagi, apapun hasil final Euro 2024 Spanyol akan kembali diperhitungkan sebagai kandidat juara di Piala Dunia 2024. Seperti diketahui Spanyol mentok di babak 16 besar dalam tiga edisi terakhir. Namun, salah satu pemain Spanyol, Dani Olmo, menegaskan bahwa timnya tak peduli soal rekor dan hanya fokus bersiap untuk melawan Inggris. Kami hanya memikirkan final, bukan rekor atau masa depan. Kami tinggal 90 menit lagi untuk memenangkan Euro, tiga tahun setelah tidak mencapai final. Kami bermain untuk menang. Itu bisa membuat kami sebagai tim nasional dengan titel Piala Eropa terbanyak, ucapnya. Jika menilik statistik dari UEFA, laga Spanyol versus Inggris nanti bisa dibilang sebagai jaminan duel keras. Spanyol rupanya jadi tim paling sering lakukan pelanggaran dengan 83 kali, sementara Inggris 50 kali. Kedua tim sama-sama sudah menerima belasan kartu kuning, yakni Spanyol 15 kali dan Inggris 11 kali. Spanyol turut menempati peringkat ketiga sebagai tim paling sering lakukan tackle sebanyak 74 kali. Sementara Inggris ada di bawahnya dengan 70 kali. Jude Belingham jadi pemain paling banyak menangi duel dengan 43 kali. Mark Cucurella di tempat kesembilan dengan 31 kali menangi duel bersama Detlan Risi. Risi turut jadi pemain dengan tackle terbanyak yakni 18 kali, Rodri di bawahnya sebanyak 13 kali. Berbeda sisi, pelatih tim nas Inggris, Gerrit Southgate menegaskan seluruh pemain Inggris fit unuk menghadapi final Piala Eropa 2024. Hal ini menjadi modal apik untuk Southgate. Hal itu diungkapkan Southgate menjelang laga. Ia menegaskan bahwa 100 persen seluruh penggawa tim nas Inggris dalam kondisi fit dan siap tempur. Sebelumnya, Inggris sempat tak bisa menurunkan luk Shaw. Ia dibawa dalam kondisi cedera ke Euro 2024 ini. Namun kini, pemain Manchester United tersebut sudah sepenuhnya pulih. Shaw sudah mulai tampil sejak babak perempat final sebagai pengganti. Namun ia berpeluang tampil sejak menit awal di laga final kontra Spanyol. Situasi ini memudahkan Southgate melakukan persiapan untuk melakoni laga final. Semua pemain dalam kondisi bugar. Kami gembira dengan tantangan ini. Jelas tim telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Saya harus mengatakan suatu kehormatan untuk bisa bekerja sama. Ini merupakan lingkungan yang bagus untuk bekerja. Sekarang kami telah melakukannya peluang luar biasa untuk mencapai apa yang kami rencanakan, ucap Southgate kepada awak media. Kira-kira, apakah timna Spanyol yang akan memenangkan laga dengan tiki takanya, atau justru tim tiga singa yang akan mengangkat trofi Piala Eropa untuk pertama kalinya dengan permainan agresifnya.